selamat menikmati selamat menikmati peristiwa yang tadi akhirnya ini awal dibiku dengan anak-anak bermain tempat-tempatan kemudian ditegur oleh masyarakat yang ada di desa Bintu Padang desa Bintu Padang setelah ditegur ternyata ada masyarakat lagi yang tidak terima atas keduran dari masyarakat di Padang sehingga sehingga menyebabkan adanya cekcok kemudian terjadinya datangnya masa dari desa benteng buraba ke desa pintu Padang akhirnya sendiri ada terjadi pembakaran rumah terbakar satu dan sepeda motor satu satu sepeda motor untuk korban luka tadi petugas kami juga ada yang buka terkena lemparan batu dari mausin batang sekolah kemudian dari masyarakat Pintu Padang maupun Pintu Padang maupun dari jendeng buraba juga ada yang terluka berkaitan dengan luka tembak daripada senapan angin harapan pesan-pesan harapan dari bapak rekan-rekan ter juga menyaksikan saya Pak Danding dan Pak Kaban Kesbangpol bersama tokoh masyarakat di kedua belah pihak baik dari desa Pintu Padang maupun turahan Pintu Padang satu dan dua melaksanakan mediasi hal-hal supaya kedepannya tidak terulang lagi kejadian seperti ini karena sangat-sangat tidak menenangkan di kedua belah pihak terkhusus ini masih dalam waktu Idul Fitri ruasana Idul Fitri yang pertama yang kedua adalah dalam ruasana pandemi COVID-19 jadi saya tadi sudah menyampaikan kepada kepada tokoh masyarakat agar setelah ditenangkan masyarakatnya masing-masing pihak untuk kejadian pembakaran tetap kita laksanakan proses hidup sehubungan dengan teman-teman anak-anak abang istri ada kepalas tentu nanti akan kita himbau untuk 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih